Oke selamat pagi pak Ya pagi Oke teman-teman jadi kemarin sudah kita liput Untuk pembibitannya pak Sunoko Jadi pak Sunoko ini adalah pengusaha bibit Dan juga pengusaha durian Nah ini kita sekarang Ada di kebun duriannya pak Sunoko Ini luas banget Kemarin ada berapa hektare ini pak? Kalau duriannya semuanya 2 hektare Cuman yang untuk khusus tanaman durian musangking ini Cuman setengah hektare saya Yang khusus untuk musangking saja Nah kegiatan kali ini Apa ini pak di pagi hari ini? Oh ini habis-habis Kita kasih pesticida penyemprotan Pesticida penyemprotan Jadi ini kelihatannya Sudah berbuah semua Dan hanya tinggal menunggu saja Iya ini untuk Menjaga buahnya ini biar Tidak kena hama Jadi dikasih semprotan tadi Iya berarti Meskipun sudah berbuah Tetap dirawat ya pak? Iya tetap dirawat Agar kalau pisang kan biar glowing Kalau durian ini gimana pak? Kalau durian juga sama Sama? Iya biar-biar tetap terjaga Kalau tidak terkena hamanya Ada kena cabuk Kena jamur tetap dirawat Dikasih pesticida Inseksida Oke Biasanya aplikasi Pesticidanya Berapa Minggu sekali? Atau berapa bulan sekali? Kalau satu bulan sekali Untuk penyemprotan ini Satu bulan sekali saja ya? Kan kemarin-kemarin kan sempat panas sekali Panas banget cuacanya Kalau disini sudah hujan pak? Ada sedikit-sedikit jam Alhamdulillah Untuk tanaman buah-buahan Kalau hujannya tipis-tipis Atau kurang lebat Ini juga cukup Tingkat terlalu banyak Kalau kebanyakan juga Kurang baik ya pak? Iya Oke Nah Ini kelihatannya sudah Tua ini pak Buahnya Ini hampir Tinggal menunggu hari ini Karena ini Durian musangking ini Kalau matengnya Sudah jatuh dari pohon Cepat sekali Termasuk sana Juga ada buahnya Ini semua Oke Bisa kita ke sana Ini baru di pedik Ini buahnya Tadi pagi Tadi pagi baru di pedik Ini di pedik Ini kelihatan Oh iya Ini kelihatan Ini baru di pedik teman-teman Tadi pagi Ini tinggal menunggu hari Ada lagi ini Ada lagi Sebelah sini Ini Ini pohonnya kecil Banyak Selamat Ini usia berapa tahun pak? Kalau ini kurang lebih 4 tahun mas 4 tahun? Iya 4 tahun sudah produktif Mulai produktif Teman-teman Ini juga ada yang masih kecil mas Ini baru-baru berbuah bunga Oke Mungkin ada teman-teman pak yang belum tahu Fungsinya di tali ini apa pak? Oh ini Ini sebenarnya biar gak jatuh saja mas Nanti Kalau jatuh Kalau jatuh ya Untuk Penyelamatannya buahnya Biar tidak terluka Artinya pepes Atau yang ke Selebihnya Kalau sudah jatuh Kemungkinan Kita gak tahu Kalau ada talinya kan kelihatan masih Di atas Ya Seperti ini Semua sudah ada tali mas Kalau pun kecil ada tali Ya semuanya sudah ada talinya teman-teman Ya Ini Ini belum Oke Sampai sini 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 Ini Ada yang masih bunga Ada yang buah Jadi bertingkat ya pak ya Iya Ada Yang besar Ada yang kecil Soalnya kan Kalau di Apa Durian lokal Itu kan tanpa di tali pak Jadi menunggu jatuh Kalau yang jatuh itu Berarti sudah matang Kalau musangki kan Gak bisa seperti itu ya pak ya Sama-sama saja sebenarnya Oh sama saja Iya Kalau jatuh berarti sudah matang Kalau belum jatuh 50 Tinggal kita Tahu Tua dan mudanya Kalau kita gak tahu ya Spekulasi nanti Bisa patah Ternyata masih Muda Belum tua Ciri-ciri yang Membedakan itu Muda sama tua Gimana pak? Ini Kita Apa Istilahnya Kita Pukul saja Lalu Pukul Ini suaranya Atau sudah Enteng Artinya Lepas dari kulitnya ini Kendor Itu sudah tua Kalau masih Seperti ini Tak-tak-tak Seperti masih Apa Kuat Dengan kulitnya ini Belum Jadi yang pertama-tama Untuk membedakan ciri-ciri Buah durian yang Masih muda dan tua Itu dipukul Seperti ini Dipukul Ya Dipukul Dipukul Selain itu Ada ciri-ciri khusus lagi pak Ya Dari warna Dari warnanya Warnanya Dari hijau Dari hijau Agak menguning Agak menguning Atau Menghijau Menua Kelihatan Kalau dari bau Dia juga bisa Kalau sudah terlanjur Dengan bau Artinya Sudah jatuh Misalnya kita Gak tahu dari jatuhan Sampai Dua hari dari jatuh Itu sudah bau Sudah kelihatan Pak Kalau pengalaman saya itu Tanam montong Itu Dia jatuh Nah Tapi ketika dibuka Ternyata belum matang pak Iya Kadang-kadang Kalau tanaman Durian montong itu Kalau buah durian montong Jatuh pertama Kalau jatuhnya itu Belum tua sekali Artinya Belum Belum memuncak Itu masih lama Bisa 4 atau 3 hari Kalau jatuhnya memuncak Tua Artinya Jatuhnya di musim hujan Misalnya Itu Karena tidak kekeringan Jatuhnya tidak kekeringan Sehat Itu cepat Begitu jatuh Nanti 2 hari bisa matang Oh gitu Kalau jatuhnya kekeringan Karena jatuh Kering Misalnya Di musim panas Tapi jatuh Itu agak lama Kadang-kadang Ada Banyak teman-teman yang Protes Mas Montong kok sudah jatuh Tapi kok Tidak manis Iya Kadang-kadang ada yang jatuh Sebelum Tua Artinya gagal Tua pernah Karena Durian montong itu Kalau gagal tua Itu Akan tidak enak Kita konsumsi Kita makan Tidak enak Kalau durian montong Tetapi Tanah musangking Seperti itu enggak Pak Kalau musangking sama saja Sebenarnya Tapi lebih cenderung Setiap jatuhan musangking itu Langsung enak Tua Tidak seperti montong Cuman saya tidak Menyudutkan montong Saya punya tanaman montong banyak Saya seneng dengan montong Tanaman montong tetap Tidak saya tinggalkan Karena montong itu Tanamannya mudah Cepat buah Dan besar Dan untuk mencari hasil Juga cepat Karena Potensi Untuk Hasilnya Nominal key Luannya Atau ton-tonannya Cepat Misalnya musangking itu Dapat satu ton Kalau montong Bisa empat ton Lima ton Itu Itu analisa bisnisnya Juga lebih Ke arah sana Iya Saya tetap enggak ninggal Walaupun ada yang Terbaru-terbaru Ada OC Blackton Atau dikatakan Dur hitam Ada super tembaga Ada bower Ada sekarang musangking Tetap enggak ninggal Montong saya Iya Karena memang sudah Tau Bisnisnya Di montong Main Tonase Iya Oke Untuk Segi harga pak Kalau montong sama musangking Kalau harga Dengan montong Dengan musangking Sangat berbeda sekali Untuk Untuk tahun-tahun sekarang ini Kalau musangking Per kilo nya bisa mencapai Ada kadang-kadang 300 lebih Ada 400 lebih Kalau di Banyuwangi sini Di area Saya ini Dari petani Cuman 200 Kurang lebihnya segitu Karena montong Dari dulu Sampai sekarang Ya cuman harganya Standart Tidak mahal Tidak murah Seperti Ya katakan Stabil lah Standart Tapi stabil Tidak murah sekali Stabil Enaknya montong Juga stabil Itu Jadi perbedaan Di harga Yang pertama Yang kedua Untuk produktivitas Berarti lebih Banyakan montong pak Iya Produktivitas buahnya Banyak montong Tapi untuk Harga Saya masih spikulasi Dengan musangking ini Karena masih Baru Nanti Di area Saya nanam Montong Sebagian dari sekian Ribu Meter persegi Saya nanam Musangking dengan Ini Ini hasilnya banyak mana Ini saya belum bisa Bisa menjawab Dan menentukan Tapi untuk hitung-hitungan Katanya yang sudah-sudah Katanya viralnya Banyak musangking Oh gitu Iya Meskipun produktivitasnya sedikit Iya Cuman saya belum Belum merasakan Seperti Membedakan itu Belum-belum Belum bisa Karena Untuk membedakan itu Tidak perlu teori Kalau saya menurut saya Langsung praktek Prakteknya itu Gimana Karena hasil praktek Dengan hasil hitung-hitungan teori Itu biasanya berbeda Ya berbeda Karena dipraktek Katanya Satu pohon Sekian Ternyata setelah dipraktekkan Ternyata hanya sekian Atau lebih banyak Ya seperti ini aja Teman-teman Dari sekian banyak Tanaman ini Ya Nggak semuanya produktif Ya Pak Ada juga yang kurang produktif Seperti yang ada di sana Ya kalau mau Lihat kebun montong saya Buka bisa Di dekat ini Bisa Monggo silahkan Pak Kita buktikan Produktifitasnya Ayo di kebun montong ya Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you